Diduga dalam pengaruh minuman keras, seorang pengendara minibus menabrak dealer mobil sport mewah asal Jerman. Akibatnya mobil seharga hampir 9 miliar rupiah tersebut mengalami rusak parah di bagian depan. Viral di media sosial, video sebuah minibus menabrak gedung bangunan showroom Evans di pantai Indah Kapuk 2, tepatnya di jalan Kavling Boulevard, Kosandi, Kabupaten Tangerang, Banten. Bagaimana tidak, selain merusak showroom, yang menarik perhatian netizen adalah minibus tersebut menabrak sebuah mobil sport mewah asal Jerman yang menerilai hampir 9 miliar rupiah. Pengendara minibus, JS, kemudian langsung diamankan petugas keamanan di lokasi. Diduga ia dalam pengaruh alkohol saat kejadian terjadi. Pada saat diamankan, yang bersangkutan itu sedang dalam keadaan berbau minuman keras ya, beralkohol. Kemudian pada saat diperiksa, yang bersangkutan menerangkan bahwa pagi itu memang mereka di rumahnya karena berdekatan di lokasi TKP kan, dia minum minuman keras di rumahnya. Kemudian dia keluar, pada saat lewat jalan di situ, dia dalam kondisi yang mungkin di tengah pengaruh alkohol sehingga pada saat menyentirkan mengemudi kendaraan tidak terkendali sehingga menabrak mobil tersebut. Pasca kejadian, JS masih dalam pemeriksaan oleh petugas kepolisian Posek Teluk Naga, Polres Metro Tanggerang Kota dan jika terbukti bersalah, akan segera dinaikkan menjadi tersangka. Dari Tanggerang, Banten, khas Lugara, Ayus melaporkan.